Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menyimpan video template CapCut tanpa watermark Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke disini langsung saja buka aplikasi CapCutnya Kemudian pilih menu yang template Nah disini silahkan pilih video template mana yang ingin disimpan Misalnya video ini Kemudian untuk menyimpannya silahkan tab titik 3 yang berada di atasnya tulisan gunakan template atau di bawah ikon komentar Kemudian pilih yang simpan video Nah ini sudah tersimpan Jika sudah kembali lalu masuk ke menu edit Kemudian ke proyek baru Nah disini masukkan video yang barusan diunduh atau disimpan dari video template tadi Kemudian tab tambah Nah disini silahkan tab pada videonya Lalu Pilih yang menu edit Kemudian pilih yang pangkas Lalu untuk videonya ini Berlebar sedikit Kemudian arahkan dan paskan hingga tulisan CapCut atau watermarknya itu tidak terlihat Nah seperti ini jika sudah tab centang Kemudian tab videonya lagi karena di bawah ini masih kelihatan Nah seperti ini jika sudah untuk akhirannya bisa dihapus Nah jika sudah Langsung saja simpan videonya Nah disini untuk resolusinya Teman-teman bisa atur yang 720p Jika sudah langsung tab tanda panah yang ke atas Yang ini Kemudian tinggal tunggu mengeksplore Nah jika sudah tab selesai Lalu kita lihat di album foto Nah disini untuk videonya sudah tersimpan tanpa ada tanda watermarknya ya Dan disini tadi ada tanda watermarknya Demikian video kali ini Tentang cara menyimpan video template CapCut tanpa watermark Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero Terima kasih sudah menonton